Hai Youtubers! Ada banyak fenomena alam yang mungkin tidak lagi asing di telinga kita, salah satunya tentang fenomena meletusnya sebuah gunung berapi yang mengeluarkan lava. Lava sendiri adalah lelehan batu magma pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi, melalui kawah gunung berapi, atau melalui celah yang kemudian membeku menjadi batuan beku dengan bentuk bermacam-macam. Bila cairan tersebut encer, lava akan meleleh jauh dari sumbernya, dan membentuk aliran seperti sungai, melalui lembah, serta membeku menjadi batuan seperti lava ropi atau lava blok. Bila sedikit kental, lava akan mengalir tidak jauh dari sumbernya dan membentuk kubah lava. Dari semua hal tentang fenomena lava, ada beberapa di antaranya yang berhasil terekam oleh kamera. Berikut daftar fenomena dan kejadian unik tentang lava yang berhasil terekam kamera. Lava melahap mobil Beberapa waktu yang lalu, ada video di media sosial yang menunjukkan sebuah mobil habis dilahap oleh lava panas di kawasan Leilani Estates, Hawaii. Diketahui bahwa lava panas tersebut berasal dari sebuah gunung Kilauea. Gunung Kilauea sendiri adalah gunung api termuda dan paling aktif di dunia yang terletak di bagian selatan Pulau Besar Hawaii. Berdasarkan catatan sejarah, gunung ini hampir konstan sejak dimulainya erupsi yang tidak terputus sejak tahun 1983. Lava basal telah dimuntahkan gunung api ini selama 35 tahun dan masih belum bisa diperkirakan kapan erupsi ini akan berakhir. Pada erupsi tahun 2016, beredar sebuah gambar emoji tersenyum pada lava gunung berapi ini. Menurut ahli geologi Volcano Observatory Hawaii atau USGS, bentuk lava ini terjadi karena adanya aliran upwailing dan downwailing di kawah danau lava yang bersirkulasi. Menginjak Lava Seorang traveler telah melakukan sebuah hal yang diluar nalar manusia. Diketahui bahwa ia telah menginjakan kakinya di atas lava yang mengalir di gunung Kilauea Amerika Serikat. Gunung Kilauea merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Hawaii. Tidak heran jika di sekitar gunung ini terdapat sungai lava yang berwarna merah. Meskipun begitu, ternyata justru sungai lavanya telah menjadi destinasi wisata. Diketahui bahwa traveler satu ini pun langsung mengangkat kakinya ke bagian lava. Banyak yang mengatakan jika suhu lava tersebut panasnya adalah 700-1200 derajat Celcius. Pria itu pun memperingatkan untuk tidak sekali-kali melakukan apa yang baru dicobanya. Dirinya melakukan aksi tersebut dengan dipandu oleh ahli profesional dan pengawasan maksimal. Lava Pre-Wedding Beberapa waktu yang lalu, seorang pria berhasil mengabadikan momen Pre-Wedding dengan sesuatu yang lebih berani dan tidak seperti konsep orang-orang pada umumnya. Diketahui bahwa kedua pasangan ini memutuskan untuk berfoto Pre-Wedding di depan aliran lava. Untuk mendapatkan foto yang cukup ekstrim ini, mereka harus mendaki sejauh 6,5 km dalam keadaan hujan ke lereng gunung Kilauea Hawaii. Selain itu, busannya yang mereka gunakan juga harus dibawa di dalam sebuah ransel agar terlindungi dari hujan. Kedua pasangan ini mengatakan bahwa yang paling mengerikan dari Pre-Wedding mereka adalah mereka harus berjongkok di padang lava. Tempatnya benar-benar menyeramkan. Dalam kondisi ini, mereka bisa melihat lava yang meletup-letup di bawah permukaan yang berlubang dan merasakan panasnya. Untungnya, hasil fotonya sangat memuaskan dan pengalaman tersebut menjadi memori yang menakjubkan bagi kedua pasangan tersebut. Lava berbentuk manusia Sampai saat ini, gunung berapi Kilauea yang berada di Hawaii menyimpan banyak fenomena geologi yang menarik untuk diketahui. Salah satunya adalah jendela lava atau lava skylight menyeramkan yang tampak seperti sebuah pintu menuju neraka. Berbeda dari lava skylight kebanyakan, Lubang yang terletak di entry laut kamukuna ini memiliki sisa lava membeku di tepinya yang terlihat seperti tumpukan manusia. Beberapa tonjolan halus tampak seperti kepala manusia, sedangkan garis gradasi di sekitarnya seolah-olah membentuk tangan dan kaki yang sedang merangkak ke bawah. The United States Geological Survey menjelaskan, lava skylight sebenarnya adalah fenomena geologi yang sangat umum. Skylight seperti ini umumnya terlarang bagi pengunjung dan sangat berbahaya untuk didekati karena kemungkinan atap lava skylight runtuh. Lava Emoji Tersenyum Beberapa waktu yang lalu, sebuah gunung Kilauea yang ada di Hawaii, Amerika Serikat mengalami erupsi. Diketahui bahwa lava menyala yang ada di kawahnya secara alami membentuk sebuah senyuman. Saat itu, seorang traveler sedang terbang menggunakan helikopter dan berhasil merekam momen langkah tersebut saat erupsi gunung Kilauea. Setelah berputar sebentar, tampaknya lava yang berbentuk bagai senyuman dari balik pinggiran kawah. Ada dua titik merah menyala dengan lava yang juga membentuk garis tengah lingkaran di bawahnya. Secara perlahan-lahan, lava dari dalam kawah mengalir di lereng gunung, lalu terus mengalir menuju samudera pasifik. Lava Kuba US Geological Survey berhasil mengabadikan sebuah fenomena langkah dari meletusnya sebuah gunung api Kilauea di Hawaii. Fenomena langkah tersebut berupa kuba magma cair yang menggelumbung di tengah lautan. Pemandangan luar biasa dan langkah ini naik hingga setinggi 65 kaki selama 3 hari. Ditangkap dengan kamera selama letusan Mauna Uluh yang berlangsung terus-menerus selama 5 tahun di gunung api Kilauea. Pemandangan kuba lava tersebut terlihat sangat aneh dan tentunya menakutkan. Diketahui bahwa bentuk lava seperti ini terjadi ketika gelembung gas dari ventilasi, celah dan tabung lava dengan cepat terbentuk dan menyebabkan pancaran besar lava untuk naik ke udara. Para ahli mengatakan yang terbesar dari kuba lava ini dapat tumbuh hingga lebih dari 500 meter. Lava Bantal Sebuah formasi unik berhasil ditemukan di wilayah pegunungan Hajar yang berada di negara Oman. Diketahui bahwa permukaan tanah dekat kaki pegunungan tersebut terlihat tumpukan menyerupai bantal, namun itu adalah lava yang sudah mendingin. Disebut lava bantal, fenomena alam ini terjadi saat lava panas mengalir ke air dan mendingin dengan cepat, membentuk kulit yang menyelimuti batu yang meleleh. Proses tersebut menghasilkan rangkaian tonjolan batu berbentuk menyerupai odol yang keluar dari tub. Lava bantal tidak hanya ditemukan di lautan, namun juga digeser di bawah gunung berapi. Keberadaan lava bantal mengindikasikan tempatnya berada pernah terendam oleh air. Di pegunungan Hajar Oman, fenomena lava bantal terjadi pada yang disebut oleh ahli geologi sebagai semail opolit. Fenomena ini berhasil menutupi area seluas 100 ribu kilometer kubik dan merupakan yang terbesar serta paling terlihat di seluruh dunia. Lava Biru Ada sebuah fenomena unik yang terjadi di gunung vulkanis aktif di Indonesia yaitu Gunung Ijen. Diketahui bahwa fenomena tersebut adalah munculnya lava berwarna biru atau disebut Blue Fire. Gunung Ijen sendiri merupakan gunung vulkanis yang masih aktif dan terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur. Gunung Ijen terbentuk dari Gunung Ijen Purba sekitar 700 ribu tahun yang lalu di lingkungan Laut Dangkal. Gunung Ijen terasa istimewa karena memiliki fenomena langka berupa Blue Fire atau Api Biru yang hanya ada dua di dunia dan menjadi satu-satunya di Indonesia. Fenomena lava biru atau masyarakat setempat menyebutnya api biru, seperti ini merupakan fenomena yang tidak biasa karena gunung api biasanya menghasilkan lava merah dan asap hitam. Kamera Jatuh Ke Lava Beberapa waktu yang lalu, sebuah kamera GoPro milik seorang pengunjung jatuh ke lava panas di Hawaii. Meskipun begitu, kamera tersebut berhasil bertahan dalam lava bersuhu seribu derajat Celcius. Setelah diselidiki, kamera GoPro tersebut sengaja diletakkan di suatu cekungan kecil ketika mencoba merekam pergerakan lava panas. Mendadak ada lava yang menyembur keluar dari celah tersebut dan menutupi kamera yang saat itu berada dalam sebuah bungkus pelindung. Kekentalan lava malah menyebabkan kameranya tidak lumat seluruhnya dan sedikit bagiannya menyembul ke permukaan serta bisa merekam kondisi di sekitarnya. Setelah memecahkan batu lava untuk mengambil kembali kameranya, pemilik kamera tersebut mendapati kartu SD dalam kamera masih selamat dan kamera tersebut terus merekam ketika tertelan lava. Kemungkinan, plastik pembungkus kamera cukup kokoh menahan serbuan lava panas dalam waktu singkat. Terima kasih telah menonton!